Ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona. Orang yang berada di Uyghur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Salah satu sebabnya karena mereka berwudu. Arab Saudi menutup semua akses perjalanan umroh ziarah. Karena mereka khawatir akan fenomena penyebaran dari virus Corona atau COVID-19. Ketika gue membaca berita ini, maka ingatan gue langsung teringat akan sebuah ceramah oleh salah satu ustadz kondang kita, Ustaz Abdul Somad. Dia mengatakan bahwa virus Corona ini adalah tentara Allah untuk membela kaum Muslim Uyghur. Nah masalahnya di sini teman-teman. Kalau kita secara konsisten menggunakan logika dari uas, maka kita harus menyebutkan bahwa Arab Saudi pun khawatir akan tentara Allah. yang namanya virus Corona ini. Bukankah Arab adalah pusat dari agama Islam? Lantas kenapa Arab begitu ketakutan? Nah gue membuat video seperti ini karena gue percaya logika yang dilontarkan oleh uas, logika seperti ini sedang ditertawakan oleh begitu banyak kaum millennials di luar sana. By the way, kalau teman-teman berpikir bahwa gue membuat video ini hanya untuk mengkritisi ulama Islam, teman-teman salah. Karena gue menemukan ada orang-orang Kristen juga yang menggunakan logika yang tidak sehat terhadap fenomena ini. Please, kalau kita beragama, jangan baperan. Dan semoga video seperti ini boleh mengedukasi kita, membuat kita lebih rasional. So, saksikan video ini sampai habis. Statement uas ini adalah statement yang mewakili propaganda-propaganda yang diluncurkan oleh sebagian orang. Seorang anggota Mualaf Center Indonesia namanya Hani Kristiangto ini menyampaikan kabar dari Xinjiang. Dia mengatakan bahwa ahli kesehatan dunia ini terkejut karena tidak ada satupun Muslim Uyghur yang terkena virus corona. Yang terkena hanya 200 orang Han dalam kurung komunis China. Pertanyaannya benarkah demikian? Pada faktanya, gue menemukan bahwa para ahli kesehatan dunia justru khawatir. Khawatir kalau para Muslim di Uyghur ini terkena virus corona. Bahkan gue menemukan bahwa kaum Muslim yang ada di Uyghur sementara ketakutan terkena dampak dari coronavirus. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah semacam propaganda-propaganda yang agak lebay menurut gue. Kalau misalnya non-Muslim, maka akan kena virus. Kalau misalnya Muslim, nggak akan kena. Ini adalah propaganda yang, sorry, menggelikan. Justru pada faktanya kita menemukan sebuah kenyataan bahwa virus corona kini telah menyebar sampai ke daerah Timur Tengah. Dan salah satu negara yang paling terkena dampaknya adalah Iran. Dimana wakil presidennya juga telah terkena corona. Bahkan sampai mengganggu kegiatan keagamaan yaitu sholat jumat yang ada di sana. Tentu hal ini membuat kita turun bersimpati kepada saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Dan adalah konyol jika mengkait-kaitkan ini dengan soal agama. Pertama teman-teman gue pengen supaya kita memisahkan dengan bijaksana antara praktik keagamaan dengan praktik kesehatan. Dalam hal ini wudhu adalah praktik keagamaan yang gue nggak akan komentarkan. Tetapi kemudian menggunakan wudhu sebagai praktik kesehatan dalam hal ini berhadapan dengan virus corona. Lantas kemudian mengatakan bahwa tidak akan terkena virus corona. Bagi gue itu adalah sesuatu yang sangat tidak bijaksana. Dan lucunya adalah ada oknum dokter yang berasal dari Makassar. Yang kemudian melegitimasi yang diajarkan oleh propaganda-propaganda semacam ini. Faktanya adalah pihak pemerintah secara resmi menyatakan bahwa klaim yang mengatakan wudhu bisa melawan virus corona itu adalah sesuatu yang salah. Jadi menurut gue sebenarnya ini adalah kalimat propaganda belaka. Jadi teman-teman yang menggunakan akal sehat akan mengerti bahwa ini tidak ada hubungannya dengan superioritas agama apapun. Dari sini kita melihat bahwa UAS seakan-akan memframing bahwa virus corona ini adalah pembalasan Tuhan kepada manusia yang melakukan tipu daya dalam tanda kutip. Kita nggak heran karena mereka memframing bahwa China itu adalah negara komunis, menolak Tuhan karena itu adalah propaganda-propagandanya. Dengan logika yang sama, jika memang UAS mengatakan bahwa virus corona ini adalah pembalasan Tuhan, maka seharusnya bangsa Arab pun tidak perlu takut terhadap virus corona. Apalagi kalau misalnya UAS mengatakan ini adalah tentara Allah. Jadi apabila bangsa Arab saat ini melakukan tindakan-tindakan pencegahan penyebaran virus corona, apakah berarti bangsa Arab mengalami ketakutan terhadap azab Allah? Apakah berarti bangsa Arab kemudian ketakutan berhadapan dengan tentara Allah? Gue kira tentu jawabannya adalah enggak. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab pun menggunakan akal sehat ketika berhadapan dengan ancaman dari virus corona ini. Hal ini menunjukkan bahwa orang Arab pun tidak melihat bahwa virus corona ini adalah tentara Allah atau azab dari Allah. Jadi kalau mau konsisten dengan menggunakan logika itu, UAS harus mengatakan bahwa bangsa Arab pun diazab oleh Allah. Atau virus ini adalah tentara Allah untuk kemudian menghancurkan kebatilan dari bangsa Arab. Kan seharusnya enggak. Kan teman-teman yang menggunakan akal sehat akan mengatakan ya tentu tidak. So jadi menurut gue logika ini adalah logika yang ngawur dan ini adalah propaganda yang maksa banget. Di abad ke-14 pernah ada sebuah wabah yang sangat mematikan. Namanya adalah Black Death atau kita sebut dengan PES. Wabah itu adalah wabah yang tercatat paling besar memakan korban jiwa. 75 bahkan sampai 200 juta orang mati pada saat itu. Di Andalusia, yaitu di daerah Spanyol pada hari ini, hiduplah seorang ilmuwan Islam. Seorang penyair, seorang dokter. Namanya adalah Ibnu Al-Hatib. Ibnu Al-Hatib ini adalah salah satu dari ilmuwan-ilmuwan Islam yang cemerlang pemikirannya. Masalahnya adalah teman-teman, pada waktu itu dunia Islam dipengaruhi oleh pemikiran para ulama yang menafsirkan hadis al-Bukhari yang berkata bahwa tidak ada penyakit menular yang eksis di dunia ini. Ibnu Al-Hatib berusaha untuk meyakinkan kepada orang-orang sekeliling mereka bahwa sebenarnya penyakit menular itu ada. Secara penelitian, penyakit itu menular. Namun sedihnya adalah pada saat itu dunia lebih memilih untuk mendengar pemikiran-pemikiran populer dan menolak pemikiran ilmiah yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Hatib. Jadi ketika melihat fenomena yang terjadi hari ini, virus corona itu dikatakan sebagai azab, lalu kemudian dikatakan sebagai tentara Allah, gue sih secara pribadi gak heran. Karena dulu pemikiran sempit seperti itu sudah ada dan bahkan sudah dilawan oleh seorang muslim, seorang ilmuwan yang cemerlang, Ibnu Al-Hatib. So dari data-data yang gue berikan ini, menurut teman-teman bagaimana? Jika virus ini adalah sebuah azab atau tentara Allah, mengapa kemudian bangsa Arab takut menghadapi virus ini? Silahkan tulis komentar teman-teman di bawah. Klaim yang sama pun bisa dilakukan oleh orang yang beragama Kristen. Misalnya menggunakan Masmur Pasal 91 E7. Walau seribu rebah di sisi kirimu, sepuluh ribu di sisi kananmu, tetapi penyakit sampar tidak akan menimpamu. Teman-teman yang Kristen mesti mengingat bahwa ayat ini adalah sajak puisi. Ayat ini tidak dapat digunakan secara mutlak dalam segala keadaan, karena pada faktanya kita orang Kristen pun tidak akan kebal terhadap penyakit yang demikian. Kita tentu bersedih dan bersimpati dengan banyaknya korban yang jatuh karena virus corona ini. Tapi gue mengajak setiap kita untuk mendoakan para ilmuwan maupun para korban yang berjuang dengan virus ini, dari latar belakang bangsa apapun, agama apapun, supaya Tuhan menolong mereka, memampukan mereka, supaya wabah ini bisa diatasi. So mari kita jadi berkat dimanapun kita berada. So make it simple, make it meaningful, may God bless you. Terima kasih telah menonton!